Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngasih tau cara ngakses data untuk Xiaomi HyperOS ini. Device yang digunakan disini adalah Redmi Note 7, ini Android 13, dan keamanannya itu 1 Februari 2024, ini tidak di-root, bisa dilihat, device is not root. Walaupun ini custom room port, tapi untuk keamanannya itu sama kayak stoke room yang asli. Oke bisa dilihat, disini kita nggak bisa ngakses sama sekali untuk datanya itu, kan cuma sampai di Android aja, media, di CRSIP juga gitu. Sama juga, nggak bisa kita akses, ini kan, Android, data, web, cuma ini yang ada. Jadi untuk mengaksesnya, kita perlu dua aplikasi ini, CRSIP sama Shinjuku, dan disini langsung aja kita praktekkan untuk nginstall game Prefire, ini Prefire Max, kita install dulu APK-nya. Selanjutnya kita launch, sebentar. Oke, langsung tutup ya. Ini pause aja. Kita tutup Prefire-nya, kembali lagi ke foldernya sini. Ini kita ambil OBB-nya. Atau copy, kita cek ya. Deficiental Storage, Android, OBB. Untuk OBB masih bisa diakses. Ini di OBB-nya, kita pasti disini. Oh ya, untuk mindahkan OBB-nya tadi, mesti di-copy, jangan di-cut. Kalau di-cut, dia bakal gagal. Sekarang kita coba buka Prefire-nya lagi. Ini biasa udah bisa dibuka, walaupun download data dikit ya, untuk layar depannya. Oke, disini bisa dilihat, ini belum ada nampak skin-nya. Data yang lain masih mau di-download. Sekarang kita tutup aja, dan mindahkan datanya ya. Kita tutup juga APK-nya, dan nggak ke-download ya. Oke, disini kita balik ke GRSIP. Dan kita lihat ya, untuk Android data. Ini belum bisa diakses. Sekarang kita bakal buka untuk akses datanya. Pertama kita ke setting. Kemudian ke MyDepish disini. Lalu ke Detail Info and Specs. Disini ada OS version. Kita klik sampai 7 kali. Udah jadi developer kayak gini. Baru kita back. Baru ke Additional Settings. Kemudian disini cari developer option ya. Oke, ini dia developer option. Kemudian disini aktifkan USB debugging. Ini checklist. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang ketik OK. Kemudian wireless debugging-nya kita aktifkan. Oke, sekarang kita buka Sinjuku. Disini kita klik Pairing. Kemudian ke developer option ya. Oke, kita masuk lagi ke wireless debugging-nya. Disini kita pairing Depish dengan kode. Oke, masukkan kodenya di siap atas sini. Oh, ya ini perlu akses YP ya. 2972. WP-nya itu gak perlu paket data. Jadi sekedar dari HP lain pun bisa. Ini gak perlu ada datanya. Oke, sekarang kita OK-kan. Oke, tidak terhubung ini ya. Sekarang kita balik dulu ke Sinjuku-nya. Disini kita start. Oke, disini udah berhasil sebenarnya. Tapi ini masih belum bisa akses bebas. Dia masih tertahan. Jadi kita balik lagi ke developer option ya. Ini dia developer option-nya tadi. Baru kita checklist atau kita hidupkan yang ini. USB WLUGING security setting ya. Oke, sekarang kita balik ke Sinjuku. Udah hilang dia. Oke, sebenarnya kalau di Android biasa. Android 13 biasa. Gak custom from HyperOS ya. Di app file manager ini udah bisa ngakses seharusnya. Disini open Android with Sinjuku. Tapi entah kenapa disini gak sinkron ya. Kita lihat nih ya. Seharusnya kan langsung buka ke data mau BB-nya. Oke. Sekarang kita balik aja ke Sinjuku. Disini authorizer ini. Kita aktifkan untuk JRship. Oke. Selanjutnya kita ke JRship. Nah, di JRship ini kita klik tiga tombol di atas sini. Titik tiga ya maksud saya. Kemudian ke setting. Disini kita buka root. Ini root aksesnya. Kita ganti ke Sinjuku. Lalu kita back. Nah, disini udah bisa ngakses. Untuk Android data. Hmm, tunggu. Android data. Tidak mau dia ya. Tidak dulu ya. Kita ke setting lagi. Di root. Oh, ini dia ya. Lupa saya aktifkan. Oke, sekarang udah bisa. Android data. Yaud. Semua datanya udah nampak. Sekarang kita copy aja. Data prepare ini. Dari SD card ya. Ini app-app-nya. Ini datanya semua. Yang dalam copy ya. Jangan di-cut. Karena kalau di-cut dia mau gagal. Depis. Ini internal storage ya. Bisa dilihat. Ini depis storage. Android data. Kemudian kesini. Clip fire. Sekarang kita pastikan sini. Dan tinggal kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita back. Dan kita keluarkan ini ya. Exit. Kemudian Shinjuku-nya juga. Ini kita stop. Dari sini. Stop Shinjuku. Oke. Kemudian kita tutup. Semuanya. Kita hapus juga. Oke, sekarang kita buka prepare-nya. Oke, bisa dilihat di sini. Sudah semua datanya. Ada checklist itu ya. Ada demo-nya juga. Jadi itu tadi ya. Cara akses data di Xiaomi HyperOS. Untuk Android 14 saya rasa sama aja. Gak ada bedanya. Kecuali security patch-nya ada lagi. Tapi untuk yang sekarang belum ada yang terbaru sih. Untuk security patch. Oke lah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax